Ilmu tidak akan nyampe kepada kita kalau kita tidak berkhidmat kepada orang yang mengajari kita. Ilmu tidak akan menjadi bermanfaat dan barokah kalau kita kurang ajar. Makan kok. Gurami bakar. Ayam panggang. Kemudian gurami dua rasa. Berakhir, berkhidmat. Makanya kalau kita sering baca tiba, di dalam tiba Rasulullah juga. Makanya harus berkhidmat. Ini sebuah hikayah, hadis yang menjelaskan tentang doa Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Harus kita jadikan ikimat. Jadikan pijakan. Bahwa ilmu tidak akan nyampe kepada kita kalau kita tidak berkhidmat kepada orang yang mengajari kita. Ilmu tidak akan menjadi bermanfaat dan barokah kalau kita kurang ajar kepada orang yang mengajari kita. Dengan khidmat, maka ilmu itu akan menyerap kepada benak kita. Kenapa? Karena berbarengan dengan doa yang dipanjatkan oleh orang yang dikhidmai atau almah al-mahdum. Orang yang dikhidmai. Ini Abdullah bin Abbas berkhidmat kepada Rasulullah s.a.w. Sering saya sampaikan adik-adik sekalian beberapa cerita dan juga pernah juga di syuting seperti malam ini. Saya menyampaikan bagaimana orang yang tidak bisa mendapatkan ilmu barokah. Entah apa saya pernah menyampaikan di daerah ini, di daerah ini dulu atau kemarin saya lupa. Yang jelas, sudah atau belum saya sampaikan. Yang jelas, di masa Syahabdul Qadir al-Jilani r.a. Ta'ala anhu, ada orang yang hasut, iri, dungki kepada Syahabdul Qadir. Pernah tahu kan? Hasut itu apa? Oh iya. Iri itu apa? Hasut. Hasut itu apa? Iri. Iri itu apa? Hasut. Ini termoter dan termokarun. Hasut itu, gampangannya, hasut itu kalau dibahasakan kita, Madura bleperok. Orang Jawa bilang, eleati. Uang eleati berarti tidak suka kalau ada orang senang. Senang kalau ada orang susah. Susah kalau ada orang senang. Makanya kalau ada temannya kiriman, uangnya banyak, kok kemudian kita itu susah, tidak senang. Berarti ini menunjukkan kalau hasut. Ada temannya juara, ranking pertama, koda enak hati sama temannya. Berarti ini hasut. Nah, orang hasut ini luar biasa kepada Syahabdul Qadir ini. Dia hasut, kepada Syahabdul Qadir luar biasa. Cermet, tidak senang, tidak suka sama Syahabdul Qadir. Karena saking tidak sukanya, ingin tahu apa yang dilakukan oleh Syahabdul Qadir di pesantren. Suatu ketika, Syahabdul Qadir ngajar, dilihat, diintik, sampai-sampai membuat lubang dari rumahnya itu, temboknya, dindingnya dilobangi, nembus ke pondoknya pesantren, Syahabdul Qadir itu. Ke pesantrennya Syahabdul Qadir. Saking ingin tahu apa yang dilakukan oleh Syahabdul Qadir. Kita tengok ternyata Syahabdul Qadir apa di dalam pesantrennya. Makan ayam panggang. Makanya kalau lagi ada manakib, memperingati manakib, itu yang dikeluarkan adalah ayam panggang dulu. Kalau sekarang tidak, ibu-ibu kita tidak mengeluarkan ayam panggang, mengeluarkan telur dadar. Telur dadar itu beli satu telur dicampur terigu seperempat. Persis ikan kita di pesantren, bukan tambah gizi, itu tambah cacingan. Gitu seperti itu. Nah itu yang keluar sekarang, padahal, kalau lagi membaca manakib Syahabdul Qadir, orang dulu itu mengeluarkan ayam panggang. Kenapa? Karena kesukaan Syahabdul Qadir. Di samping bukti kewalian Syahabdul Qadir bukan hanya disampaikan oleh manusia, tapi ayam yang mengatakan. Ayam setelah sisa tulang belulang dikumpulkan oleh Syahabdul Qadir, kemudian ayam itu begitu tulangnya dipegang berdiri lagi jadi ayam. Itu kan ada, ibu-ibu wali santri juga datang ke Syahabdul Qadir, dikasih tahu caranya kalau mondok yang dimakan apa tidak boleh enak oleh Syahabdul Qadir. Makanya sampai mondok jangan makan yang enak-enak. Harus kita makan kok, gula mie bakar. Ayam panggang, kemudian gula mie dua rasa, lele asam mani. Mari kita bersama-sama mengeluarkan air liur. Karena hanya dalam ceritanya tapi tidak ada kenyataan. Makan jangan enak-enak, makanya ada wali santri ketika ngirim putranya itu keumpama sekarang, di pondok kita ini datang dengan membawa nasi jagung. Makanan paling tidak enak, tapi tempur dulu. Kalau sekarang itu jadi obat. Kenapa? Karena yang makan kecing manis. Iya kan? Ini membawa nasi jagung. Begitu masuk ke pesantren Syahabdul Qadir, ketemu Syahabdul Qadir makan ayam panggang. Itu ibu marah-marah. Gimana anak santren ini Syahabdul Qadir? Anak saya tidak boleh makan enak, justru kamu kiyainya kok makan enak? Tapi ibu ini tidak dimarahi oleh Syahabdul Qadir. Dipegangkan tangan Syahabdul Qadir kepada tulang belulang ayam panggang yang sudah dimakan oleh Syahabdul Qadir. Kembali lagi dagingnya utuh, begitu pun bulunya. Bukan hanya bulunya, berdiri keluar suaranya. Fasul had la ilaha illallah, la ilaha illallah, Syahabdul Qadir. Wali Allah. Luar biasa kan? Kata Syahabdul Qadir, kalau putra kamu sudah bisa makan ayam seperti ini, silakan makan ayam. Nah makanya, jangan menggedut dan tumih dulu, jangan megaya dulu kalau belum nyampe ke tingkatan yang hek. Yang hek. Tahan dalam waktu mencari ilmu ini, suruh menahan yang enak-enak. Terima kasih telah menonton!